merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Jika tidak tumak ninah, maka sholatnya tidak sah. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya tumak ninah, pertama, suatu ketika ada seseorang yang masuk masjid kemudian sholat dua rokaat. Seusai sholat, orang ini menghampiri Nabi SAW yang saat itu berada di masjid. Ternyata Nabi menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Setelah diulangi, orang ini balik lagi dan disuruh mengulangi sholatnya lagi. Ini berlangsung sampai tiga kali, kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya cara sholat yang benar. Ternyata masalah utama yang menyebabkan sholatnya dinilai batal adalah karena dia tidak tumak ninah, dia bergerak rukuk dan sujud terlalu cepat. Hadis Riwet Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kedua, dari Hudhaifah RA, bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika sholat dan terlalu cepat. Setelah selesai ditegur oleh Hudhaifah, Sudah berapa lama Anda sholat semacam ini? Orang ini menjawab, Empat puluh tahun. Hudhaifah mengatakan, Engkau tidak dihitung sholat selama empat puluh tahun, karena sholatnya batal. Kemudian Hudhaifah mengatakan, Yang artinya, Jika kamu mati dan model sholatmu masih seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah ajaran Muhammad SAW. Hadis Riwet Ahmad, Bukhari, dan An-Nasai. Tiga, karena tumak ninah hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tumak ninah. Bermakmum di belakang orang yang sholatnya cepat dan tidak tumak ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Empat, jika secara tidak sengaja kita mendapatkan imam yang gerakannya terlalu cepat, maka kita harus memisahkan diri dari jamaah dan sholat sendirian. Lima, orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumak ninah, disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Nabi SAW bersabda, Yang artinya, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana orang mencuri sholatnya? Beliau menjawab, Yang artinya, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Shaibah, Tobroni, Hakim, dan disahihkan Al-Dhahabi. Enam, kita diajarkan untuk saling mengingatkan agar sholat kita sempurna. Karena itu, jika kita menjumpai ada orang yang sholatnya tidak tumak ninah, maka kita harus mengingatkannya sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat. Karena jika dibiarkan, sholat yang dia kerjakan bisa berstatus batal. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga sikap tumak ninah dalam sholat. Terima kasih telah menonton!